Ini adalah kehamilan pertama istriku dan merupakan pengalaman pertama untukku. Sebagai calon ayah baru, rasanya bahagia dan bercampur khawatir akan kesehatan istri dan anakku nanti. Banyak hal yang belum aku ketahui tentang kehamilan dan kelahirannya gelap. Alhamdulillah, bu. Awalnya dahulu tidak jemputuk. Dijaga sing apik-apik ya, mas, mbak. Wawisming puskesmas, aporu. Tereng, bu. Bukan perempuan langsung untuk puskesmas, nge. Ya iyalah, mas, mbak. Kutu gagian ning puskesmas, ngemeriksa kehamilan, nek. Karu masti kena kesehatan bojo karu anak, nek. Seperti saran ibuku, aku percayakan kesehatan mereka melalui fasilitas kesehatan terdekat sedari dini. Pada saat pertama kali datang, kami langsung diberi penjelasan mengenai ibuku KIA. Selamat, bapak dan ibu. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan ibu Sarah positif hamil. Nanti kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan tambahan lain. Lalu, segala informasi yang dibutuhkan oleh ibu dan anak ada dalam buku kesehatan ibu dan anak ini. Atau biasa disebut dengan buku KIA. Nah, di sini ada evaluasi kesehatan ibu dan bayi selama dalam kalingan. Kemudian, di sini juga terdapat kerawatan pada ibu hamil. Nah, di sini ya bu, kerawatan pada ibu hamil. Dan untuk anak ibu saat nanti setelah dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Dan di dalamnya ada berbagai kejala dan tanda bahaya selama masa kemuliaan. Jangan lupa nanti bapak dan ibu selalu memantau kesehatan ibu setiap hari dan dilakukan checklist untuk setiap minggunya. Jika ibu Sarah nanti merasakan salah satu kejala dan tanda bahaya tersebut, segera terisakan ke puskesmas terdekat. Intinya, buku KIA ini harus selalu dibaca, dicatat, dibawa, dan disimpan dengan baik ya, bapak ibu. Karena buku ini yang akan menemani perjalanan kesehatan istri dan anakku nanti. Usianya baru 8 minggu ya, bu. Oh iya, ibu. Untuk kehamilan 9 bulan, pemeriksaan untuk kehamilan minimal dilakukan 6 kali. Jangan lupa nanti 2 kalinya dilakukan oleh dokter. Untuk pemeriksaan USG dilakukan di trimester 1, bu, seperti yang dilakukan saat ini. Nah, nanti dilakukan juga di trimester 3. Pemeriksaan kehamilan ini sangat penting ya, bu. Karena untuk memantau kesehatan ibu dan bayi yang ada dalam kandungan ibu. Selain pemeriksaan USG dan kesehatan, ibu Sarah harus melakukan pemeriksaan laboratorium untuk screening penyakit menular dan penyakit yang tidak menular. Nanti akan saya berikan pengantar laboratoriumnya ya, bu. Nah, bapak ibu, nanti untuk mencegah anemia dan kehamilan, ada tablet tambah darah yang harus dikonsumsi oleh ibu Sarah selama kehamilan. Biasanya diminum satu tablet di setiap harinya. Diminumnya malam ya, untuk menghindari mual yang dirasakan oleh ibu. Nanti ada pencatatan juga saat mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Nah, dicatat di sini ya, ibu Sarah. Saat sudah diminum, dicatat di sini. Ya, sudah mengerti? Dari hasil pemeriksaan pertama, kami melengkapi segala data terkait ibu dan pemeriksaan yang sudah dilakukan. Agar dapat dipastikan istriku mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan jadwal yang ada di dalam buku KIA. Beruntungnya, di dalam buku KIA juga dijelaskan terkait proses persalinan. Kami jadi lebih mengerti apa saja yang perlu dipersiapkan sedari awal. Kami pun dapat mempelajari berbagai tanda bahaya pada saat masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Sehingga kami tahu kapan harus segera ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan sedini mungkin. Sudah diminum? Tablet tambah darahnya, mbak. Eh, iya. Ini baru mau diminum, bu. Selain itu, setiap istriku mengkonsumsi tablet tambah darah, ia mencatat setiap harinya di dalam buku KIA. Begitu juga dengan pemantauan kondisi kesehatan selama hamil. Seperti pada saat mengikuti kelas ibu hamil, peranku sebagai suami pun sangat dibutuhkan. Hal ini agar aku memahami perasaan dan tanggung jawab yang dialami oleh istriku, serta pemenuhan gisi dan tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Bahkan ke depannya aku akan mendapat kesempatan untuk belajar melakukan pijatan untuk memperlancar asih istriku kelak, dan cara melakukan perawatan untuk bayiku. Assalamualaikum, Pak Raka, Ibu Sarah. Assalamualaikum, Salam. Waalaikumsalam. Oh, ada Ibu Kader sama Ibu Bidan. Maaf, mengganggu waktunya malam-malam, Pak Raka. Tidak apa-apa. Silahkan masuk, silahkan. Ya, tujuan kami ke sini untuk melakukan kunjungan ibu hamil serta pemantauan kondisi ibu. Gimana, Bu Sarah? Sehat kondisinya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oba tablet tambah darahnya sudah diminum rutin, kan? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sehat ya, Bu. Oh, yaudah. Sekarang kita isi dan tempel stiker P4K-nya bersama-sama yuk, Pak, Bu. Nah, Pak, Bu, stiker P4K ini sebagai informasi terkait perencanaan pesalingan ibu. Jadi, masyarakat bisa membantu melakukan pengawasan terhadap kondisi ibu. Ya, Bu Kader. Bu Bidan, terima kasih atas informasinya. Begitu ya, Bu. Makasih ya, Bu. Tiba saatnya, pemeriksaan trimester ketiga. Bapak, Ibu, ini hasil USP kehamilan di trimester ketiga ini ya. Untuk berat badan bayi ibu Sarah sudah sesuai dengan usia kehamilan. Kalau tidak ada keluhan lain, ibu Sarah nanti kita kontrol dua minggu ke depan. Kalau nanti tidak ada komplikasi lain atau tanda bahaya pada kehamilan, ibu Sarah bisa melakukan persalinan di puskesmas ini. Namun, nanti jika kurang dari dua minggu, ibu Sarah merasakan ada tanda bahaya pada kehamilan ibu, segera kembali putus kesmas ini untuk dilakukan pemeriksaan. Sampai jumpa di puskesmas ini untuk dilakukan pemeriksaan. Isis saya belum waktunya melahirkan. Iya, tenang, 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 tenang. Aduh, ayo Allah. Aduh. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat atas kelahiran sutra pertamanya. Untuk saat ini, bayinya sedang dilakukan perawatan agar kondisinya lebih stabil. Bayi Bapak dan Ibu adalah bayi prematur. Perlu diingat, bayi prematur itu lebih tangguh daripada bayi biasanya, karena harus berjuang lebih keras. Nah, nanti apabila kondisinya sudah lebih stabil, boleh dilakukan perawatan metode kangurung. Lalu, dok, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan untuk perawatan bayinya nanti, dok? Nah, selain di buku KIA, ada buku KIA khusus bayi kecil atau KBK. Di dalamnya sudah temukan informasi mengenai perawatan bayi prematur, hingga pencatatan evaluasi tumbuh kembang bayi sesuai usia koreksi. Nah, nanti buku KIA dan buku KBK harus selalu digunakan bersama-sama ya, Pak. Iya, dok. Pemantauan dan pengawasan bayi kecil di Dincu dilakukan 24 jam penuh oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Selain itu, petugas kesehatan akan menuliskan perkembangan evaluasi kesehatan bayi kecil di buku KIA khusus bayi kecil atau yang biasa kita kenal dengan buku KBK. Saat kondisinya sudah stabil, pertama kali kami melihatnya secara langsung, rasanya bahagia dan haru melihat perkembangannya beberapa hari ini di Dincu. Anak kami telah berjuang dengan tangguh. Kami pun diberikan pembelajaran mengenai perawatan metode kanguru atau PMK oleh tenaga kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan pun memberikan pembelajaran pada kami untuk melakukan perawatan mandiri sebelum kami diperbolehkan pulang. Seperti mengenai gisi dan perawatan yang diperlukan untuk bayi kecil hingga tanda bahaya di buku KBK. Hal ini kami lakukan untuk memberikan yang terbaik bagi buah hati kami. Baik Pak, Ibu Sara dan bayi kecilnya sudah bisa pulang besok ya. Minta tolong dibantu untuk pengawasan dan pemantauan ibu dan bayinya. Terima kasih Bapak. Saat kembali ke rumah, aku turut membantu melakukan PMK untuk bayi kecilku. Sedangkan, pemenuhan gisi istriku selama masa nifas tetap diperhatikan agar sesuai dengan kebutuhan gisi istriku berdasarkan isi piringku. Beruntungnya, ibu ku turut membantunya. Dan untung saja, kami sudah mempelajari buku KIA sebelumnya. Sehingga, istriku dapat lebih mengetahui cara menyusui dengan benar serta pengetahuan mengenai ASI eksklusif. Selama dua bulan pertama usia koreksi, kami rutin melakukan kontrol terkait tumbuh kembang bayi kecil kami ke rumah sakit serta pemberian imunisasi. Baik, Bu, Pak. Ini hasil pemeriksaannya. Saya tulis dulu ya di buku KIA dan buku KBK. Ya, enggak. Nah, ini untuk tumbuh kembangnya sudah jauh lebih baik ya. Nah, sudah bagus ini. Amin, Bu, Pak. Nah, nanti untuk selanjutnya, untuk pemeriksaan dan imunisasi bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Tidak perlu di rumah sakit lagi. Ya, yang terpenting, jangan lupa setiap perkembangan bayinya nanti ditulis ya di buku KIA dan buku KBK. Terima kasih atas penjelasannya, dok. Terima kasih ya, dok. Bulan berganti bulan, kami pun terus melakukan pemantauan mandiri terkait tumbuh kembang anak kami. Hal ini dibantu dengan melakukan checklist pemantauan perkembangan yang ada di dalam buku KIA dan buku KBK. Tak lupa untuk memberikan MPAC yang tepat sesuai dengan buku KIA pada saat buah hati kami berusia 6 bulan usia koreksi. MPAC ini juga berasal dari makanan yang kami konsumsi dengan dihaluskan terlebih dahulu. Kami selalu membawa anak kami untuk penimbangan setiap bulan di posyandu. Sekarang ia tumbuh dengan sehat. Kami selalu memberikan yang terbaik untuknya. Dengan pemeriksaan tumbuh kembang anak, pemberian imunisasi dan vitamin sesuai jadwal, hingga mengikuti kelas ibu balita. Saya catat dulu hasil penimbangan berat badannya ya, bu. Iya. Selamat. Pertumbuhannya sudah sesuai dengan usianya ya. Kita lihat kelengkapan checklist perkembangannya ya, bu. Sudah diisikan list perkembangannya ya. Oh, sudah bagus ini perkembangannya. Lanjutkan simulasi perkembangannya di rumah dan isikan checklist perkembangannya ya. Datang lagi di posyandu bulan depan. Aku pun tidak perlu khawatir lagi akan kesehatan mereka. Bapak, Ibu, buku ini harus selalu disimpan dengan baik dan dibawah setiap berkulung ke posyandu, paut, dan fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu membaca, mencatat, dan memastikan kelengkapan pelajaran kesehatan yang seharusnya diperoleh ibu dan anak di buku KIA dan buku KPK. Untuk Indonesia hebat, dengan buku KIA, Ibu Sehat, Baik Selamat! Terima kasih telah menonton!